Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya lagi membuat kuih tradisional Yang tampilannya tuh cantik banget Cocok buat dijadikan ide jualan Buatnya juga super mudah Cukup diaduk-aduk aja Nah mau tau bagaimana cara saya membuatnya Tonton videonya ya sampai selesai Langkah pertama siapkan wadah Masukkan 125 gram tepung beras 100 gram gula pasir 65 gram tepung tapioca 1,4 sendok teh garam Dan 1,4 sendok teh vanili bubuk Lalu bahan kering ini kita aduk terlebih dahulu Lanjut tambahkan 500 ml santan Kita tuang ke dalam adonan Kemudian kita aduk-aduk Jika adonannya sudah tercampur rata Kemudian adonannya ini kita bagi 2 sama rata seperti ini Untuk satu bagiannya ini saya tambahkan Secukupnya pasta pandan Dan untuk adonan selanjutnya ini saya tambahkan 4 buah pisang yang sudah matang Untuk pisangnya bebas Menggunakan jenis pisang apa aja Lanjut siapkan cetakan Ini saya gunakan cetakan bulat Yang diameternya 10 cm Lalu olesi dengan minyak goreng tipis-tipis Di tahap ini teman-teman sudah bisa panaskan kukusan Sebelumnya sudah saya panaskan kukusan Lalu susun cetakannya ke dalam kukusan Kemudian tuang adonan pandan Kedalam cetakan sebanyak 1 sendok sayur Ukuran kecil Kemudian ini kita kukus selama 5 menit Menggunakan api sedang Setelah 5 menit untuk adonan yang pertama sudah set Lalu tuang adonan yang pisangnya Sebanyak 1 sendok sayur juga Dan ini kita ratakan seperti ini ya teman-teman Kemudian ini kita kukus lagi selama 15 menit Setelah 15 menit dikukus Ini kuenya sudah matang Dan ini bisa kita angkat Lanjutkan lagi untuk mengukus adonan selanjutnya ya Setelah kuenya dingin Kita keluarkan dari dalam cetakan Dan ini boleh kita bantu dengan spatula Seperti ini Sisir bagian pinggirannya Kemudian lanjut ini kuenya Kita gulung sedikit ditekan-tekan ya teman-teman Supaya kuenya menempel Lanjut dan ini akan saya kemas Menggunakan plastik OPP seperti ini Nah ini dia hasilnya Lakukan kembali sampai selesai ya Kemudian saya kemas menggunakan plastik mica seperti ini Dan untuk satu micanya saya isi 3 kue Dan ini tinggal kita rekarkan menggunakan stapler seperti ini aja ya teman-teman Untuk satu resep mendapatkan 18 kue Jadi ini cocok banget buat dijadikan ide jualan Oh iya untuk resep lengkapnya sudah saya tulis di description box Jadi teman-teman bisa lihat aja di bawah judul Nah ini dia kuenya naga sari gulungnya sudah siap bisa ajikan Ini rasanya enak banget Manis, gurih, kenyal Dan apalagi di dalamnya itu ditambahkan potongan pisang Jadi tambah enak Pokoknya teman-teman wajib banget cobain resep ini Oke segitu dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya